Kita lagi ada di Kabupaten Pedang Paryaman ya, persisnya di jalur alternatif ke kota Paryaman dari kota Padang, jalur bandara ya. Ini kita mau lihat Green Thalau Park namanya ya, bahkan sini sekitar 500 meter dari jalan alternatif ini ya. Ikonnya ada capit kayak gini ya guys. Oke karena hujan kita simpan dulu, nanti kita kasih lihat pas perjalanannya ya. Ini sekitar setengah kilo ke dalam ya guys, kita off dulu ya. Oke, nah ini tempatnya ya, kita ngambil dari salah satu ujung ya, sebenarnya jalannya masih panjang ya ternyata ya. Mungkin menyusuri semua ini sampai ke Muara itu ya, Muara Pantai Tiram ya. Kita kasih lihat aja ya, jalannya ini agak sedikit ribet. Karena harus megangin payung, megangin HP. Oh no! Di sisi kirinya dia ada sungai ya. Sungai. Sekarangnya adalah lapangan bola. Sada beberapa gas-gas-gas-gas-gas juga. Mungkin dari pelang depannya nggak terlalu kelihatan ya guys. Maksudnya tetap penandanya nggak terlalu kelihatan, jadi nggak terlalu banyak yang datang. Tapi nggak tahu juga sih. Mungkin karena kebetulan saya lagi di sini ya kok, hari ini lagi hujan. Oke kita berhenti sejenak ya, kita motek. Ini ada burung bangau. Sekarang-gorgan. Sama normal kumak bakal. Sama normal kumak dioritена. Sama warnanya. Sama ponieważ malah hingga depannya. Sama untuk sampai 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 sampai. selamat menikmati 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 nah ini jalurnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati penting selamat menikmati secara secara selamat menikmati secara ini jadi oke lagi gak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bisa menikmati 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 selamat 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 menikmati ke teman-teman tadi dia punya beberapa trek juga trek yang terang trek yang gelap juga ya nah ini ya jalan keluarnya tadi oke nah itu dia tadi kita udah selihat intinya kita kesini tadi buat survei buat ngecek itu ya jalur itu ya nah pantainya sebelah sana ya jadi ada antara apa namanya antara daratan dengan pantai itu terpisah sama sungainya nah ini ada warung-warung makan tempat-tempat duduk kalau misalnya hari cerah itu kayaknya rame banget ya terbukti dengan banyaknya tempat-tempat makan nih sudah ada menara pandangnya lagi nanti kita lanjut di sebelah sana ya oke nah ini dia ya view dari menara pandang itu namanya telusatnya ya Talaupak ini fasilitasnya ada musola musolanya kecil banget ya harusnya lebih besar itu memudahkan rezeki loh beberapa mall yang punya musola yang masjid yang bagus biasanya kuat bertahan ada panggung stage ya nah ini view bagian belakangnya tuh pantai dan ini danau danau biasanya ada bebek-bebek ya cuma karena hujan sana juga bisa kita lihat sisi sebaliknya nah tracknya tadi kita udah lewat dari sebelah sana ya sana sampai ke sisi sebelah sana tracknya cukup jauh ya sekitar 300 meter oke that's all ya semoga bermanfaat bye bye oke ya guys tadi kita start dari sana ya kemudian